Kitab Yosua, Pasal 23 Yosua mendorong umat Tuhan telah memberikan keamanan bagi Israel terhadap musuh di sekelilingnya. Ia menyelamatkan Israel. Setelah beberapa tahun berlangsung, Yosua sangat tua. Pada waktu itu dia memanggil semua pemimpin yang sudah tua. Para kepala keluarga, para hakim, dan para pegawai Israel dan berkata kepada mereka. Aku sudah sangat tua. Kamu telah melihat semua hal yang dilakukan Tuhan terhadap semua musuh kita. Dia melakukan hal itu untuk menolong kita. Tuhan Allah Mula yang bertempur untuk kamu. Ingatlah, aku telah mengatakan kepada kamu bahwa umatmu dapat memiliki tanah antara sungai Yordan dan Laut Tengah di sebelah barat. Aku menjanjikan untuk memberikannya kepada kamu. Tetapi kamu belum menguasainya sekarang. Tuhan Allah Mula akan mengusir mereka yang tinggal di sana. Kamu akan mengambil tanah itu. Tuhan Allah memaksa mereka pergi. Tuhan Allah Mula telah menjanjikannya untuk kamu. Hati-hatilah menaati segala sesuatu perintah yang tertulis di dalam buku Taurat Musa. Jangan berbalik dari hukum itu. Masih ada beberapa orang yang tinggal di tengah-tengah kita yang bukan orang Israel. Mereka menyembah berhala-berhala mereka sendiri. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan beribadat dan menyembah kepada berhalanya. Teruslah mengikut Tuhan Allah Mu. Kamu telah melakukannya pada masa lampau. Dan teruskanlah melakukan itu. Tuhan telah menolong kamu mengalahkan bangsa-bangsa yang besar dan berkuasa. Tuhan mengusir mereka dan tidak ada bangsa dapat mengalahkan kamu. Dengan pertolongan itu, satu orang Israel dapat mengalahkan seribu tentara musuh karena Tuhan Allah Mu yang bertempur untukmu, sesuai dengan janjinya. Jadi, teruslah mengasihi Tuhan Allah Mu. Jangan berhenti mengikut dia. Jangan bergaul dengan orang yang bukan Israel. Jangan kawini siapapun dari umat mereka. Jika kamu bergaul dengan mereka, maka Tuhan Allah Mu tidak akan menolong kamu mengalahkan musuhmu. Mereka akan menjadi seperti jerat bagimu, membuat kamu menderita, seperti asap dan debu pada matamu. Dan kamu dipaksa meninggalkan negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepada kamu. Kamu akan kehilangan atasnya jika kamu tidak taat kepada perintah itu. Tibalah saatnya bagiku untuk mati. Kamu tahu dan benar-benar percaya bahwa Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar untukmu. Kamu tahu bahwa Tuhan Allah Mu tidak pernah gagal dalam janjinya. Ia menepati setiap janji yang dibuatnya bagi kita. Setiap janji yang baik yang dijanjikan Tuhan Allah Mu kepada kita telah dipenuhi. Tetapi begitu pula Tuhan akan melakukan janjinya yang lain. Dia menjanjikan bahwa jika kamu melakukan yang salah, maka hal-hal yang jahat akan terjadi pada kamu. Dia menjanjikan bahwa dia akan mengusir kamu dari negeri yang baik yang telah diberikan Tuhan Allah Mu kepadamu. Hal ini akan terjadi jika kamu tidak mau memelihara perjanjianmu dengan Tuhan Allah Mu. Kamu akan kehilangan tanah itu jika kamu pergi dan menyembah berhala-berhala asing. Jika kamu melakukannya, Tuhan sangat marah terhadap kamu. Kemudian kamu segera diusir untuk meninggalkan negeri yang baik yang sudah diberikannya kepada kamu. Jika kamu melakukannya,